Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya suardi pada channel saya tentunya suardi dideks profesor pada video kali ini kita akan berbicara terkait dengan bagaimana cara mudah untuk mentranslate artikel dari berbahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan sangat cara sangat mudah bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe bagi teman-teman yang belum share silahkan di share bagi yang belum like ya silahkan di like ya video saya baik langsung saja saya sudah siapkan artikel mahasiswa yang berbahasa Indonesia ini kebetulan jurnalnya mau dipublis meskipun sebenarnya bukan perserata untuk bahasa Inggris namun ada beberapa mahasiswa itu ketika mau publish jurnal di jurnal yang bersintai itu mengharuskan untuk publish menggunakan bahasa Inggris nah bagaimana cara untuk mentranslate nya terus repot-repot untuk translate korang lain minta jasanya yang harus berbayar ratusan ribu kita tinggal menggunakan jasa dari war ini untuk mentranslate nya bagaimana caranya sangat mudah sekali kita tinggal klik bagian review di war kita yang pojokat di bagian atas itu klik review kemudian di setelah kita klik bagian review muncul bagian translate ketika kita klik bagian translate maka kita tinggal pilih bagian translate selection jadi ini merupakan fitur untuk mentranslate bagian yang kita seleksi meskipun sebenarnya bisa ditranslate secara keseluruhan secara kutuhan dokumennya kita pilih tinggal pilih translate dokumen namun ini saya tidak rekomendasikan karena itu bisa merusak kutipan yang ada di artikel kita jadi kita tinggal pilih translate selection kita klik saja translate selection kemudian muncul fitur di sebelah kanan ini ada terkait dengan fitur translator nah ketika kita ingin mentranslate jurnal dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris caranya sangat mudah sekali tinggal kita blok poin artikel atau bagian artikel yang ingin kita translate ketika kita sudah blok maka secara otomatis muncul di sebelah kanan itu ada kata-kata yang sudah kita blok kita rubah saja disini lebih awal kita ganti menjadi bahasa Indonesia kemudian di bagian bawah kita pilih bagian Inggris ya Inggris karena kita ingin translate menjadi bahasa Inggris secara otomatis sudah berubah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris ketika sudah seperti ini maka tinggal kita klik Insert ke secara otomatis sudah berubah menjadi bahasa Inggris kemudian kita kebawah lagi misalkan di bagian abstraknya kita juga in translate maka kita tinggal blok saja Oke sampai pada titiknya kemudian kita klik lagi Insert Oke sudah berubah secara otomatis menjadi bahasa Inggris begitu pun bagian pendahuluannya misalkan bagian pendahuluannya kita ingin translate Oke menjadi introduction kemudian ini yang penting Bapak Ibu sekalian teman-teman sekalian para mahasiswa para dosen para peneliti ketika kita kita blok ini kemudian kita dapatkan yang ada kutipan maka apa yang kita blok itu hanya sampai sebelum kutipan jadi anggaplah ini yang tampil di layar itu kita sampai pada bagian kata masyarakat saja karena setelah kata masyarakat itu sudah masuk kutipan sehingga kutipan itu tidak perlu di-translate ya Oke kemudian kita klik Insert kembali bahwa sekarang sudah berubah menjadi bahasa Inggris dan seterusnya anggaplah seterusnya kita kita lagi sampai ke kutipan oleh sham maka di sini yang kita sampai kita blok kemudian kita Insert kembali dan seterusnya seperti itu ya jadi caranya sangat mudah kita tinggal perhatikan kutipannya supaya kita tidak blok bagian kutipannya kemudian kita Insert nah bagaimana ketika kita ingin membaca kembali kemudian kita bingung ya membaca tulisannya karena tulisan berbahasa Inggris Nah kita translate kembali menjadi bahasa Indonesia kita tinggal blok saja kemudian di bagian pojok kanan ini ada tanda panah naik turung naik dan turung itu kita tinggal klik naik maka itu akan berubah secara otomatis dari awalnya bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia tinggal kita klik Insert saja nah dia berubah kembali menjadi bahasa Inggris untuk membaca kembali artikel yang kita sudah translate kira-kira seperti itu untuk video saya kali ini terkait dengan bagaimana cara mudah mentranslate jurnal yang berbahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris ataupun sebaliknya mentranslate kembali yang bahasa Inggris itu menjadi bahasa Indonesia dengan cara-cara mudah sekali sekian terima kasih atas partisipasinya menonton video saya seolah kita akan ketemu kembali pada channel saya tentunya suar di DNS Profesor terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam DNS Profesor